Intro Pertempuran Timur adalah bagian dari invasi Jepang terhadap wilayah Timur Portugis dan Timur Hindia Belanda pada tahun 1942 Perang ini melibatkan Australia, Belanda, Britania, Amerika Serikat dan otoritas lokal Portugal Orang-orang lokal Pulau Timur di dua wilayah juga turut melakukan perlawanan Saat itu Pulau Timur secara politik dibagi antara dua kekuatan kolonial Portugal di timur dengan ibu kota di Dili dan Belanda di barat dengan pusat administrasi di Kupang Pertahanan Belanda berkekuatan sekitar 650 orang KNIL di bahag komando letnan kolonel Nico van Straten Sedangkan pasukan Portugal hanya berkekuatan 200 orang Pada bulan Februari 1941, pemerintah Australia bersepakat dengan Belanda dan Inggris Australia menjanjikan siap mengirimkan pasukan dan pesawat untuk memperkuat Timur Sementara pemerintah Portugal di bawah tekanan Jepang menolak pekerja sama dan memilih tetap netral Berbagai persenjataan Australia kemudian dikirim untuk memperkuat Timur Pasukan komando separuh Force Australia di bawah pimpinan letnan kolonel William Marlegar Dengan kekuatan sekitar 1.400 orang dikirim ke Kupang pada tanggal 12 Desember 1941 Dan setaf tambahan beserta Brigadir William Alexander tiba di Kupang pada bulan berikutnya Melihat pasukan Australia terus berdatangan, pemerintah Portugal kemudian berencana Mengirim tentara dari Mozambique guna mengamankan perbatasan Timur Portugis Tanggal 17 Desember 1941, pasukan gabungan Australia-Berlanda secara mengejutkan menduduki Timur Portugis Dalam pendudukan tersebut tidak ada perlawanan dari otoritas dan penduduk setempat Dengan terpaksa, akhirnya pemerintah Portugal bersedia bersepakat Dengan catatan segutu raya menarik pasukan mereka dari wilayah Timur Dan akan digantikan oleh pasukan Portugis yang diambil dari Mozambique Kesepakatan Portugal dengan Australia dan Belanda membuat Jepang meradang Jepang yang awalnya hanya menargetkan Kupang sebagai sasaran invasi Kini menambahkan Dili sebagai sasaran lain Tanggal 26 Januari 1942, lepangan udara Venn Fui atau L-Tari Kupang Nusa Tenggara Timur kini Diserang oleh pesawat-pesawat Jepang Serangan tersebut berhasil ditahan oleh senjata anti-pesawat Inggris dan cekuadron pesawat Amerika Serikat yang berpanggalan Darwin Tanggal 16 Februari, konvoy kapal pahal bantuan dan logistik dari Australia menuju Kupang diserang oleh pesawat-pesawat Jepang Konvoy tersebut tercerai beri dan dipaksa kembali ke Darwin tanpa pernah menginjakan kaki mereka di Pulau Timur Tanggal 19 Februari 1942 malam, unsur-unsur resimen 228 dari divisi 38 tentara ke-16 Jepang di bawah komando kolonel Shadashi Cidoi Mendarat di Dili Timur Portugis Pasukan Australia yang berada di Dili sangat lalai karena mengira jika pasukan yang baru mendarat tersebut adalah pasukan Portugal yang dijanjikan Pasukan Australia di Seksi 2 sangat terkejut ketika menyadari bahwa pasukan tersebut adalah pasukan Jepang Seketika suasana hening berubah menjadi mencekam oleh waku tembak sengit Dalam pertempuran pertama tersebut, Australia mengklaim telah membunuh 200 tentara Jepang Namun Jepang membantahnya dengan menyebut bahwa jumlah korban mereka hanyalah 7 orang Sekelompok komando Australia di Seksi 7 bergerak ke Dili untuk cuti Karena tidak mengetahui adat serangan, mereka justru menuju berikada jalan dan langsung disergap oleh Jepang Pasukan Australia tersebut langsung menyerah dan kemudian dieksolusi oleh tentara Jepang Dan hanya satu orang yang berhasil menyelamatkan diri atas bantuan warga lokan Pada malam yang sama, pasukan udara Jepang menyerang posisi-posisi sekutu di Timur Barat Personel udara Australia Amerika tidak berdaya menghadapi serangan pesawat Jepang Dan memilih melarikan diri ke Australia, meninggalkan sejumlah besar pesawat yang terparkir di landasan Setelah pembomongan beberapa jam, sekitar 4.500 orang dari resimen 228 Jepang Mulai mendarat di sisi barat daya Timur Belanda Di sepanjang malam hingga pagi itu, pertempuran berlangsung dengan sengit Karena kalah jumlah, sebagian besar pasukan Australia di Delhi mundur ke arah selatan dan timur Sementara Letkol Fancy Threaten berserta 200 tentara KNIL yang berhasil terkumpul mundur ke arah barat daya menuju perbatasan Pasukan Jepang bergerak ke utara, memotong Belanda di sisi barat dan menghancurkan batalion 240 Australia di lalu Benfuyi Letkol William Legard memerintahkan penghancuran lapangan terbang dan bergerak lebih jauh ke timur menuju Champlong Sebuah kombi Jepang kemudian diperintahkan mencegat peladan Australia di sisi timur laut Di Usua, pasukan Letkol William Legard dihadang oleh pasukan angatan laut Yoko Suka ketiga Jepang Tentara Australia bertahan matematian hingga kehabisan amunisi dan terlibat duel bayonet dengan tentara Jepang Batalion 240 akhirnya hancur dan tersebut beberapa tentara saja yang masih mampu bertempur Akibat pertempuran selama tiga hari, pasukan ini kehilangan 84 prajurit dan 132 prajurit terluka parah Jepang menyerukan agar Letkol Legard menyerah dan mengakhiri perlawanan Tanggal 23 Februari pukul 9 pagi, Letkol Legard menerima permintaan Jepang untuk menyerah tanpa syarat Ratusan tentara Sparrow 4 yang menyerah segera ditahan di KMU Sapa Besar Kupang Yang kemudian dikirim ke Jawa dan Canggi Singapura Sementara itu, Brigadir William Alexander dan setaf markas besar Sparrow Termasuk sekitar 290 tentara Australia dan Belanda Melanjutkan perjalanan ke timur untuk bergabung dengan kompi independen 22 Mayor Alexander Span Pada akhir Februari, Jepang menguasai sebagian besar timur Belanda dan daerah sekitar diri di timur laut Sementara Australia menguasai selatan dan timur pulau itu Pasukan independen 22 dengan bantuan penduduk asli timur memulai serangan gerilia terhadap kedudukan Jepang Penjabat Portugal juga turut memberikan bantuan akses komunikasi dan data intelijen Akibat gentarnya serangan gerilia, Kolonel Zedasi Ciddoi meminta bantuan tawanan konsul David Ross Agar membunjuk pasukan independen 22 untuk menyerah Setelah dibebaskan dan menemui pasukan komando Ross diturut memberikan informasi strategis yang bernilai tinggi Ia juga membuat surat dalam bahasa Portugis bahwa siapapun yang membantu pasukan komando Akan diberikan kompensasi oleh pemerintah Australia Ross kemudian dievakuasi menuju Australia Tanggal 22 Mei 1942, pasukan Jepang dipimpin seorang mayor bergerak menuju Remexio Pasukan ini berbebasan dengan patroli besar Australia dan terjadilah baku tembak segit Dengan bantuan kerajin Portugal dan warga lokal setempat Pasukan Jepang berhasil dibuat mundur 24 mentara Jepang termasuk sang mayor tewas Sementara sisanya melarikan diri ke Delhi Tanggal 24 Mei, Australia melalui melakukan evakuasi beberapa personel dari wilayah timur Termasuk Brigadir William Alexander dan Red Colvin Straten Bulan Agustus 1942, Jepang menempatkan divisi ke-48 Letnan Jenderal Yitsu Shihashi untuk bertugas di Kupang, Dili, dan Malacca Yitsu kemudian melancarkan serangan besar-besaran dalam upaya untuk mendorong Australia ke sudut pantai selatan pulau timur Kolom buat Jepang bergerak ke selatan Dua dari Dili dan satu dari Manatoto di pantai timur laut Pasukan lain dari timur Belanda pindah ke timur untuk menyerang posisi Belanda di bagian tengah dan selatan pulau Serangan ini berhasil mengamankan pusat kota Mebwis dan pelatuan selatan Peko Serangan tersebut berakhir pada tanggal 19 Agustus ketika pasukan utama Jepang ditarik ke Rapaun Selama bulan September, sebagian besar pasukan divisi 48 Jepang kembali berdatangan ke pulau timur Australia juga terus mengirimkan pahal bantuan dan membantu kompi independen 24 Lancer 4 yang berkekuatan 450 orang Pasukan ini tiba di pantai selatan pada tanggal 23 September Pada bulan Oktober, Jepang berhasil merekrut penduduk sibil timur Belanda dalam jumlah besar Pasukan ini menderita banyak korban ketika digunakan dalam serangan frontal terhadap sebaru war Pada bulan November, Jepang memerintahkan semua warga sibil Portugal untuk berpindah ke zona letral Selambatnya tanggal 15 November, mereka yang tidak patuh akan dianggap sebagai kolaborator sekutu Pada bulan itu juga, Angkatan Laut Australia berhasil mendaratkan pasukan baru dan mengevakuasi ratusan tentara belama beserta warga sibil Portugal Pada akhir tahun 1942, peluang sekutu untuk merebut kembali timur sangat kecil karena sekarang terdapat 12 kebuk tentara Jepang di pulau tersebut Kepala staf Angkatan Laut Australia memperkirakan dibutuhkan ketidaknya 3 divisi tentara untuk merebut kembali pulau timur Jepang berhasil melemahkan Australia dan memisahkan mereka dari dukungan warga lokal timur yang membuat posisi pasukan komando Australia semakin terdesak Demikian pula, Angkatan Laut Australia tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan operasi di pulau timur Maka mulai awal Desember 1942, operasi Australia di timur dihentikan secara bertahap Tanggal 11 Desember, sisa pasukan Sparrow Force termasuk Kompi Independent 22 mulai dievakuasi dari timur Dan pada minggu pertama Januari 1943, Australia berhasil mengevakuasi Kompi Independent 24 Ledger Force beserta penduduk sipil Portugis Pada tanggal 10 Februari, tim intelijen Australia berhasil dievakuasi dengan kapal selam Amerika dan sekaligus mengakhir pertempuran timur Walaupun perlawanan Australia tidak mampu mengalahkan Jepang namun operasi Australia di pulau timur menunjukkan bahwa taktik perang gerilia dan serangan komando sangat merepotkan militer Jepang Divisi ke-48 Jepang tetap menguasai timur hingga menyerahnya mereka tanda 1945 Yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan resmi kepada Detasemen Timur Force Australia tanggal 3 Oktober 1945 Selama satu tahun kedatangan Jepang di pulau timur, diperkirakan korban tewas 4.530 berajari 300 dari Belanda, 150 dari Australia, 75 dari Portugal, 5 dari Inggris, dan 4.000 lebih dari Jepang Sementara korban sipil sangat tinggi hingga mencapai 40.000 orang Lieutenant Colonel William Matlegat yang dibebaskan dari kem tawanan terlibat aktif dalam penyelidikan kejahatan perang Jepang Fakta ditemukan bahwa tawanan dari Sparrow Force banyak yang tewas akibat kelabaran, penyiksaan, dan berbagai penyakit tropis Jumlah anggota Sparrow Force yang tewas dalam penahanan lebih jumlah tentara Australia yang tewas dalam pertempuran timur Yaitu sekitar 340 orang, ditambah 120 orang yang tewas tenggelam akibat pemboman pesawat Angkatan Udara Australia Para tentara Jepang yang bertugas di kem tawanan Asia Pasifik kemudian diadili oleh Australia berserta sekutunya Salah satunya di pengadilan Ambon yang dikenal dengan sebutan Blut Oat Prisoner of the Sun Terima kasih telah menonton!